ini dia hasil panen kita nih gratis dari bapak petani jerman dong tuh kalau beli ini udah berapa harganya nih, ini kalau di supermarket ini namanya cherry premium, model gini gede gede gini terus hitam hai sahabat Nona, jumpa lagi bersama Nona Teraja disini, apa kabarnya sahabat Nona, semoga kalian semua sehat-sehat masih seperti biasa panen maraton stroberi di ladang petani disini ini dan ini masanya sebentar lagi selesai tadi saya tanya penjualnya disana mereka bilang, mungkin beberapa hari lagi terus masa panennya selesai karena sudah mulai membusuk juga dan sudah rusak, jadi katanya setelah ini sudah 2 tahun, ini akan ditraktor, lalu diganti dengan teman-teman lain, kami masih datang sama anak-anak tadi, panen petik lagi pokoknya makan sampai mabok penonton juga sampai mabok ya nah, disebelahnya disini ada opak-opak petani yang dulu juga pernah ada saya punya videonya yang saya ikut panen buah anggurnya ternyata ladangnya dia dari ujung sana itu tembus ke sini sampai kelihatan di ladangnya petani stroberi, terus kita lihat itu kayaknya opak kita kenal kita mendekat beneran dan di ladangnya opak ini, ini apa ya, cherry nah, kita tanya kata dia, kalian mau panen gak? aduh, tentunya boleh dong kita seneng hati dan ini, yang punya opak ini kita panen gratis oke, aku kasih lihat pohonnya disana mama saya sama dengan anak-anak nah, karena disini di Jerman lagi musim libur jadi beberapa anak kami anak-anak playgroup kami itu pergi berlibur jadi kami cuma punya 4 hari ini jadi, santailah kami sekarang, saya kasih lihat pohonnya ya pohon cherry yang punya bapak petani yang baik hati sekali dia bapaknya nih vielen dang gel oke oke vielen dang nog mal ya bapaknya bilang ambil yang sudah hitam katanya, tapi kalau putih sih coba kalau masih ini apa bedanya hmm kalau ini belum hitam banget kayak gini dalamnya oke juga asam-asam gimana gitu asam manis hmm tuh kalau saya ambil yang aduh, disini disemak-semak jadi kita harus ber ini nih aduh bisa gak ya coba saya ambil yang yang gelapnya coba ini tuh ini ini yang bapak bilang tadi ambil yang gelapnya yang ber sudah sudah berwarna gelap kalau ini yang berwarna merah jadi memang ada perbandingannya ya tuh sampai saya lihat yang ini hmm wow tuh sama yang oh iya ada bedanya ya yang sudah berkulit gelap ini yang sudah gelap kulitnya ini yang terang tapi rasanya sih gak jauh beda cuma ya ini lebih manis lagi gitu kalau ini asam-asam manis oke lanjut kita petik aja hmm selamat menikmati ini ini maksudnya yang punya sele tapi yang hitam bitam katanya yang punya yang punya tapi mam ini aku support itu rasa manis yang hitam bitam udah manis banget tuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton